Intro Guna menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional di tengah merebaknya pandemi COVID-19 Jajaran kepolisian dari Polres Kapuas, Kalimantan Tengah menggalangkan penanaman padi dengan memanfaatkan lahan tidur serta melakukan pendampingan terhadap masyarakat Perluasan tanaman padi terus dilakukan jajaran kepolisian dari Polres Kapuas, Kalimantan Tengah di area lahan tidur sekitar persawahan warga Penanaman padi menggunakan bibit unggul dengan masa tanam hingga panen berkisar 80 hingga 90 hari kalender dengan sistem irigasi Meski bukan menjadi tugas utama, namun penanaman padi terus digalakan jajaran kepolisian guna mendukung pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19 Kabupaten Kapuas merupakan daerah terbesar surplus padi di Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya serta menjadi salah satu lumbung padi nasional Program tersebut tentu harus terus didukung semua elemen tak terkecuali para babin kamtip mas Polres Kapuas yang juga terjun langsung ke sawah guna memberikan pendampingan kepada masyarakat Kapolres Kapuas, Kalimantan Tengah, AKBP Manang Subeti yang juga aktif ikut dalam penanaman padi mengatakan pihaknya telah mewajibkan semua jajaran polsek melakukan pembukaan lahan tidur di sekitar kantor Dari 13 polsek yang ada di Polres Kapuas, Kalimantan Tengah masing-masing saat ini memiliki minimal 4 hektare persawahan yang sudah ditanami padi Tidak hanya bertugas melakukan penanaman dan pemupukan para babin kamtip mas yang telah dibekali ilmu pertanian juga menjadi pelopor dan turun ke sawah memberikan pendampingan terhadap masyarakat agar hasil panen padi sesuai dengan yang diharapkan Tadi saya melakukan penanaman untuk perluasan lahan di sebelahnya Jadi mudah-mudahan dengan adanya program ini kita bisa memanfaatkan lahanan yang ada terutama khususnya untuk mengantisipasi terjadinya pandemi COVID-19 ini Apabila ada kesulitan pangan, kita sudah punya lahan pangan sendiri Apa akan terus melakukan perluasan? Ya terus, jadi kita juga di sekitar Polsek ini banyak lahanan pertanian yang salah satunya punya Polsek dan yang lainnya punya masyarakat Babin kami sebagai babin pelopor dia terus mengandeng masyarakat untuk sama-sama membagitkan potensi pangan yang ada di wilayah Kapuas ini Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan seperti ini? Ya, yang terlibat ini seluruh pejabat utama Kemudian saya sudah perintahkan seluruh jajaran Polsek untuk seluruh babin kamtip mas terjun langsung ke lahanan pertanian melakukan pembinaan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan ini Penduk tangan pangan di Kabupaten Kapuas sendiri, penduk tangan dari Polres Ya, jadi Kabupaten Kapuas ini kebetulan juga merupakan lumbung padi nasional salah satunya yang di daerah Dadahub dan sebagainya Jadi kita terus mengembangkan itu bersama dengan pemerintah daerah Mudah-mudahan dengan adanya semangat dari kita semua kita bisa mengantisipasi kekurangan pangan ataupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya Jajaran kepolisian bersama masyarakat akan terus melakukan perluasan areal tanaman padi sebagai bentuk dukungan dan menjaga ketahanan pangan nasional di tengah pandemi virus corona Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah Ahmadi, Jurnal TV Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah